Pemerintah Kabupaten Kuburaya menggelar operasi pasar untuk pengendalian inflasi di Sungai Kakap. Warga rela antri untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula. Sebagai langkah pengendalian inflasi daerah, Pemkap Kuburaya melaksanakan operasi pasar di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya pada selasa pagi. Sejumlah warga Sungai Kakap, khususnya kaum ibu, langsung antri menyerbu operasi pasar tersebut. Warga bisa mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng dengan harga lebih murah dari harga pasaran. Dengan subsidi dari pemerintah Kabupaten Kuburaya. Apapun yang dibutuhkan sebagai ibu rumah tangga. Ini terasa tetap minyak, berat, gula. Bukan rumah tangga lah. Beras nih sambil minyak. Berapa banyak yang dibeli? 2 kilo, 2 kilo. Alasannya antri lama-lama ini gak apa bu? Ada murah lah. Darinya berapa dari antri bu? Bentar ya. Tidak ada 11 menit lah. 12 menit. Temkap Kuburaya yang juga turun ke lokasi dan memantau pelaksanaan operasi pasar menyatakan. Temkap Kuburaya menyediakan 5 ton beras, 1 ton gula, dan 1 ton minyak goreng. Diharapkan dengan operasi pasar ini dapat membantu masyarakat, khususnya yang akan melaksanakan ibadah puasa. Di dalam bulan suci Ramadan ini melakukan sampai di Ramadan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuburaya. Nah pada hari ini giliran di kecamatan Sungai Kakap. Pagi ini kita mulai dengan operasi pasar dalam rangka pengendai inflasi. Nah pengendai inflasi ini kita ingin juga meringankan beban masyarakat. Kita bawa komoditi bahan pokok yaitu beras, minyak goreng, dan gula. Alhamdulillah pagi ini ternyata dari yang kita siapkan masih ada beberapa masyarakat yang tidak kebagian dari antrian. Karena stok yang kita bawa ada 5 ton beras, 1 ton gula, dan 1 ton minyak goreng. Operasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi ini sudah dilaksanakan di 5 kecamatan, dan akan dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kuburaya. Jodis Partidik, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat